Seusai proses rekonstruksi, mencuat siapa sebenarnya yang membawa mobil Yaris dari TKP kasus Subang. Sementara ini muncul dua nama yaitu Yoris dan Arif. Yoris merupakan anak dari Yosef, salah satu tersangka kasus Subang. Sedangkan Arif adalah keponakan dari Yosef, lebih tepatnya adalah anak dari Mulyana. Namun diketahui antara Yoris dan Arif memiliki pengakuan yang bertolak belakang. Dikutip dari Tribun Jabar.id pada 8 November, pengacara Yoris bernama Leni Anggraini memberikan penjelasan. Walaupun bukan barang bukti, namun mobil Yaris ada di TKP kasus Subang. Yang menyatakan bahwa Yoris saat itu diminta membawa mobil Yaris tersebut oleh Mulyana dan Arif. Kemudian dibawalah mobil Yaris itu ke rumah Yoris. Menurut Leni, kala itu istri dan uak Yoris mengetahui bahwa mobil Yaris itu dibawa atas perintah dari Arif. Namun setelah ditegur oleh pihak Polres, Yoris pun mengembalikan mobil Yaris tersebut. Sementara di pihak Arif, ia membangtah tuduhan itu. Ia menyatakan bahwa kala itu penyidik reskrim Polres Subang dan keluarga sedang membicarakan soal kucing dan mobil Yaris. Lantaran kala itu dirasa tak ada kaitannya dengan pembunuhan, Arif mengatakan bahwa semua setuju untuk mengambil dua barang tersebut. Sementara itu, kata Arif, ia pulang terlebih dahulu menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya. Arif hanya mengatakan bahwa bagaimana akhir dari perbincangan soal mobil Yaris, ia mengaku tak tahu. Sehingga ia tidak terima jika ia dituding menjadi pihak yang meminta Yoris membawa mobil Yaris. Masukin kertasnya Yoris. Jadi Yoris yang suruh memberikan kepada kepolisian. Itu yang menjadi kejurgaan Yoris awal. Terus ada jebak. Kedua, disuruh bawa mobil Yaris. Ya kan mobil Yaris itu memang bukan merupakan barang bukti ya, itu kan Alphard ya, mayat itu kan di Alphard. Tapi kan Yaris ini ada ya dalam TKP, Yaris dan BMW yang gue lama. Nah, disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya dan keponakannya yang polisi itu. Katanya suruh dibawa aja deh, itu mah bukan merupakan barang bukti lah, bawa aja. Dibawa gitu kan, terus dibawa ke rumah Waldis juga kan pada takut gitu kan. Akhirnya Kapolis marah kan. Kenapa ini dibawa? Itu kan barang bukti. Untung di situ ada saksi ya yang mengetahui. Tihanti dan Bu Lilis juga tahu deh kalau nggak salah. Terus Yaris bilang lah kan saya emang disuruh, akhirnya dikembalikan lagi tuh mobil. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.